Untuk mengatakan informasi senegapnya kami telah terhubung dengan Ahmad Tasori di Makkah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Tasori, bagaimana suasana terkini di Tanah Suci? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Anissa dan pemirsa di Tanah Air, selamat siang waktu Arab Saudi. Dapat kami informasikan informasi terkini dari kota Suci Mekah bahwa mulai hari ini, sejak tanggal 4 Juli maksud saya, pemulangi Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama yang berlangsung sejak 4 Juli lalu, sejauh ini berjalan sesuai dengan rencana. Hingga 6 Juli Kamis siang waktu Saudi, total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Bandara International King Abdul Aziz Jeddah mencapai hampir 14.000. Dari 36 plotter atau kelompok terbang. Namun, Kepala Daerah Kerja Bandara, Haryanto, mengakui terjadi keterlambatan pada beberapa penerbangan. Misal terjadi di plotter 1 BTJ atau AC yang mengalami delay sekitar 3 jam dan plotter BTJ 2 yang sempat mengalami sekitar 4 jam. Dalam surat pemberitahuan dari Mas K.P. hanya disebutkan keterlambatan terjadi karena kendala teknis. Otoritas Daerah Kerja Bandara sendiri sampai saat ini masih menelusuri penyebab terjadinya delay penerbangan tersebut. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwa rencananya pada hari ini, Kamis nanti, Dinihari atau Jumat Dinihari nanti ada sekitar 18 plotter lagi yang akan diterbangkan melalui Bandara King Abdul Aziz. Kemudian dapat kami informasikan informasi terbaru bahwa Pasca Arbusna atau Aropa Musdalipadanglina tercatat pada sekitar 3 jemaah yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Karena ketiga jemaah tersebut masih dalam kondisi hilang dan belum ditemukan. Adapun dari layanan binjam atau perlindungan jemaah saat ini tengah melakukan penyisiran di sejumlah rumah sakit Arab Saudi untuk mengetahui keberadaan posisi jemaah yang dinyatakan hilang. Dari ketiga jemaah tersebut dinyatakan hilang sejak terjadinya sebelum ada yang terjadi pada saat Arbusna maupun setelah Arbusna Anissa. Baik terima kasih Ahmad Tasori melaporkan langsung dari Maka Arab Saudi selamat bertugas kembali.